Halo Halo semuanya yang menonton Hari ini kita lagi bawa si flamethrowernya D-Mell Karena si D-Mell itu Urusannya di luar kota Jadi sesekali Minta motornya dipanaskan Sekalian ini Gak berasa loh motor dia nih Udah Kilometernya udah 15.500 Dari ngambil tuh kalo gak salah 9.000 ya Emang motor enak sih Jadi dipakai terus sama dia Jadi ini lagi mau kita servis Sudah jadwalnya servis Dia sejak punya motor ini selalu servis di Iron Sama Dia mau Ganti selang rem Hell 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 Kayak Rain nya gitu Beda ya emang 1.600 beda jauh Jadi ya kenapa motornya mau diganti selang rem Hell lagi Sebenernya deh bawaannya tuh udah braided Jadi motor D-Mell ini kan Kita tax dulu tuh bawaannya udah Brembo M50 Kalipernya Si D-Mell ini udah pake RC19 Corsa Corta Selang rem bawahnya tuh juga udah braided Cuman Di Apa Di bagian bawah segitiga itu Masih ada selang karet Sama tentunya di saluran ABS nya juga ya Jadi kayak Rem nya ini pakem sih Kayak Wah motornya tuh berhenti gitu Cuman gigitan awalnya tuh terlalu soft Kurang Dut-dut Kurang gigit gitu Basically Jadi makannya dia mau ganti selang rem Hell Selangnya juga sama kayak gue Yang warna black carbon So ini kita lagi OTW Iron Digit lagi udah nyampe sih Buset dah Dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup Aduh Gak rasa kalo motor ini dipake harian tuh cepet sih Cepet kelar hidup lo Too fast bro Ya gimana sih motor menang gue SBK Emang basisnya udah Kencang terus nikungnya gila Enaknya Kayak motornya tuh kayak mau rebah sendiri gitu loh Seolah-olah malah kayak mau jatuh rasanya tuh Kayak ngeribah sendiri aja motornya gitu Sesuka dia Quick shift juga udah bawaan Enak sekali Lo kok jadi kayak test ride Ini guys motornya ini buat belok sih Sakit jiwa Enaknya Wah kita langsung ekse aja Langsung kita Oke jadi kalo service di Iron itu pertama-tama kita ke atas dulu Nanti ketemu sama Salah satu marketingnya Antara Tara atau Joshua Ya kalo mau liat-liat Staff ada di display room Kalo mau ke WC juga disini Kalo mau curhat bisa sama yang gembul nih Cuman Jadi sebelum motornya diproses Kita ibaratnya daftarin dulu lah ya Isi data Terus motornya apa Mau dikerjain apa aja Sama Ini nih Oke jadi nih Semua data-datanya udah diisi ke dalam Aplikasinya Moka Apa jalan tadi? Barangnya Amsoil Matrix 10W44 K&N OI filternya Satu sama Service Dan Injun flush Oke Ini sekarang lagi diambilin barangnya Kedalam By the way Kalo disini ya Sekilas info Kalo ada barang Parts ORI gitu Lebih sekalian modif Tolong jangan lebih dari 3 hari Oke Jadi CD mail tuh Service Injector cleaning Filter OI K&N Olinya pake AMS Matrix Sama kayak gue pake dirainya Terus dia mau ganti selang rem hell juga Sama ini Minyak remnya Word.4 Terus kalo udah Sebenernya Kita bisa Tunggu disini Sambil Nyantai Mau Nge-YouTube Itu ada Om Fitra Eli Sekarang ini Mau dikerjain dulu Motornya Di bawah Ya jadi Biasanya di bawah Barangnya Ditata dulu Buat difoto sama admin Adminnya itu gue Ini Biar Instagram Bagus Biar exist Si frame thrower Mau di Eksekusi Biar seger lagi Makin jos Lari Dan ngeremnya Oh iya Gue tunjukin dulu nih Jadi yang tadi gue maksud Jadi ini guys Dia bawaannya tuh Udah berembo M50 Caliper Si D-Mail Kebetulan motor ini Udah dapet RC-19 Kursa Corta Pas dia beli Terus Selang remnya nih Udah Selang braided Cuman di bawah Sini nih Di bawah sini tuh Ada satu selang Selang ini masih karet Jadi Bisa jadi Itu adalah faktor Kenapa remnya tuh Baitnya kurang mantep Jadi dia memilih Untuk ganti Dengan hell Wokai Ini mau mulai Dieksekusi guys By the way Yang penasaran Nanti Biaya total Service 1000 cc Nanti kita taruh Di akhir ya Pas udah kelar Karena di iron nih Selalu kita kerjain dulu Sampai full total kelar Baru payment Di atas Nanti Nah ini lagi mau dimasukin dulu Engine flush nya Engine flush ini tuh Buat Ngebersihin Sistem oli Cuman kita biasanya Saharan Kalau ganti Oil filter sekalian aja Baru di engine flush Kalau ganti oli aja Jangan By the way Sekarang di iron Untuk sementara waktu sih Kita ada service baru Namanya service plus Jadi service plus itu Tambahannya Kalau service biasa Cuman Injector cleaning Filter cleaning Sama chain adjustment Kalau service plus ini Injector clean Kalau kalian ganti busi Udah gak usah Nambah jasa lagi Terus filter cleaning Tentunya Ditambah lagi Chain cleaning Jadi rantai nih Suka Paling gampang kotor nih Belum tentu Semua orang ngerawat ya kan Habis itu Selain itu ada juga Brakes cleaning Jadi Kampas rem Dan disc brake kalian Kita bersihin Harganya Bedanya dengan service biasa Service plus itu Harganya untuk sekarang Masih sama Jadi Ibaratnya masih harga perkenalan Cuma kalian dapet jasa Lebih banyak lagi Ini guys A taste of Moge maintenance Beli olinya Lumayan ya Kalau 1000cc 4 botol 600 ada yang 3 Ada yang 4 botol Satu botolnya itu 280 ribu Kalian hitung aja Filter oli 250 ribu KNN Hellnya ini Sekitar 3 koma Karena selangnya banyak Service nya itu 5,5 Harganya Ya lagi-lagi totalnya Nanti kita Bikin di akhir ya Katanya kebersihan Sebagian dari iman ya Jadi Pas dibongkar Semuanya dibersih-bersihin dulu Karena kalau Ruang kerja bersih Performa lebih optimal Mantap Fun fact ya ZX10 tuh Flasher lampu sennya Relay sen tuh Ada disini Jadi kalau lu Ganti lampu belakang Perlu ganti flasher Kudu buka tanky cuy Ribet sekali Enggak ding Ternyata Gak usah buka tanky sih Ini kan sebenernya Bisa dilepas nih Bagian ini nih Ada bautnya nih Berarti buka ininya doang sih Coba kita lihat Sekotor apa Trotor bodinya Atau mungkin Gak kotor kali Karena filternya Pake KNN Azik Nah Ini dia Filter boxnya Lagi mau diangkat Baik sekali ya Kabelnya Ini kalau orang awam Ngeliatnya ada pusingnya Nih Pusing Orang awam Oh iya Dia aja pusing Oke guys Ternyata Stening dampernya Harus dibuka juga Karena Bawahannya udah All-Lins Tapi elektronik Dia ada kabel yang Nyambung Nih dia nih Nyambung ke kabel Godi sini Ke atas filter box Jadi nih Kudu dilepas dulu Biar ini bisa Ditarik gitu So Ini udah dibongkar ya Seperti bisa dilihat Throttle bodynya Relatif Bersih kali Cukup bersih Bersih kali Terus Filternya Belakangnya Bersih seperti seharusnya Cuma depannya Nah Jadi dia ngeblok Kotorannya disini Tidak masuk ke Throttle body Mantap kali Mumpung kita lagi bongkar Sekilas info aja Buat yang gak tau Jadi ZX10 tuh Ini shock breakernya Ini akinya Ini body belakangnya Ini ada turkit Canda lah Mungkin buat Buat yang gak tau ya Tips-tips gitu Biar video gue berguna Nih Kalau nyari si kring ZX10 Ada di kolong jok belakang Tapi untuk buka jok belakangnya Dia perlu buka Jok Eh sorry Jok depan Buka jok belakang Buka body belakang Baru ada akses ke Dua baut ini Buat buka jok depan Jadi lumayan PR sih Cuman ini mungkin Ada ZX10 owner Yang sedang stress Mencari Posisi si kring Video gue ada tipsnya Manji Belguna video gue Ini juga area Seputar Throttle bodynya Dibersihin Biar bener-bener Bersih Tarikannya semakin Joss gandus Pulang nih dia nih Macet banget katanya Nasib lo Btw ada yang lagi service juga nih Di tracker 250 Jadi Sering di iron tuh Kita ditanya Sebenernya buat motor apa aja sih Nah Kalau untuk Modif Upgrade part Sebenernya motor apa aja Terima Cuman kalau untuk service Kita 150 up Tapi 150 itu Maksudnya Maxi scooter Terus 150 sport Terus ya dua setengah Apa aja sih Sebenernya diterima Sport Trail Sampai Ya basically Anything Japanese sih Kalau motor Eropa Sejauh ini untuk service Sepaling service ringan Kalau injector clean Segala Belum bisa terima Karena gak ada Selang Injectornya itu Dia beda Sama motor Jepang Oke guys Jadi berhubung Filternya ini udah Water depannya tuh Kita Kalau filter KNN itu Jadi Cuma perlu dibersihin aja Pakai KNN filter care kit Recharge kit Jadi isinya ini ada dua botol Jadi yang botol spray ini Dia buat bersihin filternya Habis udah bersih Dikeringin Habis itu dikasih si red oil Ini lagi Biar merah lagi Kayak filter KNN Kalau masih baru Jadi filtrasinya Maksimal Dua botol ini Lumayan awet Jadi bisa untuk Mungkin 3-4 kali service lah Satu set botol ini Harganya juga gak mahal Cuma 250 ribu aja Sekarang waktunya Ngisi olinya Si Flamethrower Kita pakein oli AMS metric Ini so far Oli yang gue cobain sih Ini the best ya Jadi ZX10 itu Kalau ganti filter oli Olinya sekitar 3,5 US Jadi itu sekitar 3,3 liter gitu deh Filter oli juga Sudah diganti Ya disitulah Pokoknya gelap Gak keliatan By the way Gue baru sadar Ini dua-duanya Tanki ZX10 Beda generasi Ini yang lama Ini yang baru Tapi ya Sama aja sih Gak berubah Kayak ZX6 Ini mau mulai Injector cleaningnya Jadi cairan Injector cleaningnya Dimasukin ke Tabung Yang nanti Infuse Ke si Injector 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 jadi filter KNN nya ini tadi yang hitam itu sudah dicuci nih pakai cairan yang cleanernya ini nah sekarang posisi udah kayak gini mau dikasih red oil nya biar dia merah lagi kayak filter KNN yang masih baru nah cara pakeinnya gini guys simple sih before after langsung segar lagi kan ini service tinggal finishing aja sudah mau kelar nah kita lihat hell nya jadi hell nya nih pakai yang T-junction gini guys ini yang gue sempet bilang di video gue yang pas ganti hell nantinya si sebenarnya gue mau bikin kayak gini nih selangnya jadi dia dari tengah-tengah ke segitiga tuh ada T-junction jadi ke kiri dan kanannya terus selangnya masing-masing ya jadi ini chain cleaning lantainya kita bersihin juga jadi ini servicenya udah kelar tinggal pasang-pasang bodi terus adalah step bersihin brake cleaning ya dibersihin rem kampas kiri kanan depan sama kampas belakang juga dibersihin biar remnya gigit lagi terus si D-mail juga mau sekalian ganti hell mungkin ada alat yang kalian kenal yang gue sering pakai di rumah di Iron juga pakai Teckiro Vacuum Bricks Bleeder biar rapih kerjanya biar nggak keceseran kemana-mana oke jadi ini adalah keesokan harinya kemarin nggak kekejar ngerjainnya karena service plus itu butuh waktu yang lumayan lama motornya D-mail nih udah kelar jadi kayak si Reynya kemarin jadi D-mail ini diganti selang rem hell dari master rem ke ABS modul cuman bedanya sama Reynya si D-mail dibikin yang pakai T-junction jadi dia dari ABS modul keluar ke T, T-nya nge-split ke kaliper jadi di kalipernya itu masing-masing satu selang selang rem yang belakang juga sekalian nih udah diganti hell habis itu yang dari master rem ke ABS juga udah diganti hell mumpung kita di belakang coba kita lihat rantainya ya kemarin sudah dibersihin ya much better tadinya tuh dekil lah lumayan hitam ya kan dalam-dalam sininya nih kalau warna merahnya sih ya tetap merah lah ya soalnya kan ini Eka chain yang berwarna memang motor udah kelar next thing we have to do kelarin bilnya penasaran nggak service 1000cc tambah modif upgrade selang rem itu habisnya berapa kita cek ke atas yoke oke jadi kita dibalik ke display room lagi nan berapa bill total ya oke jadi si D-mail habis amsoil metricnya itu 4 botol dikali 280 1120 tune upnya 1000cc itu kena 550 oil filter K&N 250 habis itu engine flashnya kena 100 dia ada minyak rem untuk si hellnya tadi terus K&N filter care kit yang buat bersihin lagi habis itu ini hellnya dengan t-jongsen selangnya lebih banyak kena 3150 jadi totalnya adalah 5,5 jutaan jadi kira-kira untuk service 1000cc kok jadi lu sih oke guys jadi kira-kira service dan setiap upgrade selang rem 1000cc itu kena sekitar segitu harganya mungkin bagi yang penasaran berarti di luar hellnya itu servicenya itu kena dua sekian dua setengahan itu karena olinya banyak dia harus oli 1000cc terus kalian lihat di filter oli segala dan ada servicenya jadi mungkin ini yang menjawab pertanyaan kalian dan sedikit insight aja kalau di ironnya kalau servicenya tuh tahap-tahapnya gimana jangan lupa check out instagramnya ironforce disini jangan lupa di follow juga karena itu foto-fotonya foto gua semua semoga video ini bermanfaat dan menjawab mungkin yang punya pertanyaan soal service moge specifically 1000cc ya jadi kalau gitu as always jangan lupa like comment share dan subscribe thanks for watching until next time selamat menikmati